Halo Sobat Ratus, apa kabar? Liburan adalah hal yang selalu dinanti oleh banyak orang, terutama anak sekolah. Setelah melewati hari-hari melelahkan penuh tugas dan ujian, liburan yang dinanti akhirnya tiba. Ada banyak hal yang dirasakan selama liburan, salah satunya adalah ada beberapa kebiasaan baru yang muncul saat liburan. Apa saja? Berikut ini 5 kebiasaan yang kerap melanda di saat liburan tiba. Liburan seakan jadi ajang balas dendam bagi sebagian besar dari kita. Ya, setelah berjibaku dengan tugas dan peraturan yang mewajibkan kita untuk datang pagi ke sekolah, liburan menjadi angin segar bagi para pelajar. Selama liburan, banyak yang memanfaatkan waktu di malam hari untuk jalan barang teman, atau sekedar main gadget, bahkan movie maraton yang akan bikin kamu lupa dengan jam tidur malam. 2. Bangun siang Bangun siang jadi efek domino karena kita sering tidur larut maram. Setelah jenduh bangun pagi untuk sekolah, rasanya bangun siang jadi kebiasaan baru yang sering muncul saat liburan. Banyak orang yang beranggapan bangun siang bisa jadi solusi untuk mengisi energi tubuh selama seharian. 3. Jarang mandi Akibat tidur terlalu nyenyak sampai siang hari, seringkali membuat banyak orang menjadi malas gerak, atau yang disebut dengan mager. Ditambah lagi dengan kasur yang empuk, hawa yang dingin membuat banyak orang malas bertemu dengan air. Aroma unik pun bermunculan akibat jarang mandi saat liburan. Nah, apakah kamu salah satunya? 4. Lupa pelajaran Seringkali anak sekolah memanfaatkan liburan untuk traveling atau sekedar main gadget seharian. Hal ini membuat mereka tidak menyuntuh buku pelajaran sama sekali. Akibatnya, banyak anak sekolah yang lupa dengan materi pelajaran, bahkan kaku untuk menulis ketika tahun pelajaran baru dimulai. 5. Malas gerak Kebiasaan terakhir yang sering melanda anak sekolah ketika liburan adalah malas gerak, atau yang disebut dengan mager. Keasikan bermain game dan gadget membuat kita malas berurusan dengan dunia luar. Bukan cuma merusak hubungan, mager juga bisa membuat berat badan kita bertambah akibat terlalu jarang bergerak dan berolah raja. Liburan memang banyak membawa dampak positif dan negatif bagi para pelajar, terutama kebiasaan-kebiasaan baru yang banyak muncul selama liburan. Meski begitu, jangan lupa untuk menghasilkan setiap tanggung jawab kita terlebih dahulu ya. Itulah Sobat 100, 5 kebiasaan yang akan muncul saat liburan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!